Intro Wih, cuan bos ke Eropa nih. Masa sih? Itu lihat, ada bangunan farm dan kincir angin khas negeri Belanda. Plus, ada banyak noni-noni Belanda Sliwara nih. Haha, enggak bos, kita gak bakalan ngajakin bos-bos dolan kejauhan. Berarti ongkos, hihi. Ini nih di Jogja. Tapi rasanya beneran kaya di Eropa. Sampai ribuan orang datang main kesini tiap bulan lho. Bahkan sederet pesohor tanah air kayak om Jeremy Thomas dan Rizky Hanggono. Juga ada pakar marketing Hermawan Kertajaya. Gak ketinggalan Putri Keraton Jogja, GKR Bendara, juga main kesini sama keluarga. Pejabat juga ada. Tuh, Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo. Wapres RI ke-9 Hamzahas. Dan Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar. Mantap nih kayanya tempatnya. Bos, ini saya bukan di Eropa lho, tapi saya di Jogja. Ingin tahu Jogja Rasa Eropa? Ikutin terus perjalanan saya di Cuan Bos. Sebenarnya tuh bisnis utama tempat ini adalah restoran Bos. Tapi konsepnya tuh mirip-mirip farm alias peternakan di benua Eropa. Akhirnya jadi sekalian tempat wisata deh. Terus, kenapa banyak noni-noni Belanda di sini? Ya karena kostumnya disewain Bos. Cuma 50 ribuan aja. Asyik tenan toh. Makannya gak harus duduk manis di meja makan lho. Kita juga bisa request makan ala piknik di lahan hijau yang menghampar. Semua peralatan pikniknya udah disiapin. Lengkap dengan menu yang yummy. Ada yang lokalan kayak keripik singkong, sampai yang kebule-bulean kayak churros, sandwich, dan pizza. Semua menu di sini dimasak fresh dari oven Bos. Jadi anget-anget bisa langsung kita santap. Pizzanya khas Italia. Dengan adonan kulit yang tipis, tapi topiknya banyak. Sedap! Kalau udah puas piknik dan ngemil, bisa nih kita buang energi dengan cobain semua permainan. Mulai dari playground buat bocil, sampai skuter dan mobil-mobilan pun bisa kita bawa keliling sampai puas. Terus, si kecil juga bisa mainan sama kelinci-kelinci imut yang mengemaskan ini. Mama papanya jangan skip jajal ATV dong. Jalurnya cukup menantang, tapi dijamin aman. Seru banget nih. Lanjut dinner atau lunch romantis, juga bisa banget. Dan jangan lupa, main rekatkan cinta pakai love lock ala Eropa ini. Biar pasangan makin melekat. Eits, jangan lupa tambah stop foto Anda Bos. Di sini spotnya semua ciamik. Dijamin foto kita jadi beda. Tuh, senderin deh pink trucknya, juga tulip garden atau pose di tengah hamparan sawah. Bos, di sini kita juga bekerja sama dengan para petani dan UMKM-UMKM dari Jogja. Sehingga kita semua bisa semakin maju bersama dan bisa cuan bersama. Wih, wih, makin cakep nih konsep bisnisnya. Gak cuma cantik tampilannya, tapi keren kerjasamanya. Para petani inilah yang juga makin memperkuat konsep Farmers Village ini, Bos. Petani-petani di belakang kita kan kumpulkan. Kita harus tahu dulu nih mereka dapat omset itu berapa. Jadi kita pasti lebihkan. Dan tidak semua area sawah itu kita pergunakan. Jadi seluruh area sawah yang tidak kita pergunakan, mereka bisa tanami dan hasilnya juga buat mereka. Jadi mereka dapat dua keuntungan. Asik banget. Pak Tani kan jadi happy. Eh, para perajin juga digandeng lho. Buat mengisi dan berjualan bareng di toko oleh-olehnya. Total ada ratusan lho UMKM yang digandeng, Mas Adil. Capek keliling. Ya iyalah, lawang lahannya aja 2 hektare. Ademin diri yuk, ngemil gelato kita. Aneka rasa gelato mulai dari yang seger sampai krimi legit ada di sini. Langsung nyes kan? Jangan lupa isi perut di restonya, Bos. Aneka masakan Nusantara seharga mulai dari 20 ribuan siap disikat abis. Ambil sendiri sepuasnya. Dan bebas pilih lauk sate, ayam atau ikan. Yum! Eh, Bos. Salfok sama lukisan di resto ini. Ini semua karya pelukis lokal lho. Para seniman juga dapat ruang buat berusaha di sini. Kami lihat ini, Lalisa ini adalah sebuah tempat usaha yang cukup unik. Cukup unik, cukup menarik, bergaya Eropa. Hmm, kalau konsepnya matang begini, ya pantes aja kalau pengunjung bejibun. Di mana ini one stop recreation. Dan konsep kita, khususnya di Lalisa Farmer Village itu kan, Jogja rasa Eropa. Kalau mau ke Eropa mahal-mahal ke sini aja gitu kan. Bayar visa, bayar tiket 25 ribu aja. Bisa menikmati serasa di Eropa gitu. Lokasi yang sangat strategis dekat bandara baru Yogyakarta, makin asoy jadi magnet menarik tamu. Bahkan kita juga bisa request dijemput pakai mobil klasik VW warna-warni dari bandara menuju Lalisa. Mas Adit menggandeng para operator VW buat servis ini, bos. Kurang jos apa coba? Kira-kira berapa ya pengunjung yang datang setiap bulan ke sini? Setiap bulan kurang lebih kita sekarang di angka 25-30 ribu ya. Wow, ini mah beneran cakep, bos. Lawang bisa dapet setengah miliar lebih tiap bulan, baru dari tiket doang lho. Belum dari resto, gelato, dan toko suvenirnya. Cakep deh. Tapi jangan seneng dulu. Tempat sekeren ini pasti biaya operasionalnya juga gak murah. Biaya perawatannya mayan banget, bos. Kalau tempat wisata ini yang jelas adalah fix cost-nya tinggi ya. Kita di sini mekerjakan hampir 60 orang. Kita harus memaintain untuk kualitas kita. Dan kan banyak sekali orang yang datang ke sini. Banyak orang yang harus dilayani. Tidak semua orang bisa dilayani se-perfect itu. Tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat customer kita. Tapi sosok pengusaha muda kayak Mas Adit pasti punya banyak ide brilian buat mengatasi semua tantangan. Apalagi Mas Adit bukan orang baru di bisnis wisata ini. Nah Mas bagi tips dong buat para calon bos di rumah. Gimana nih caranya berbisnis yang baik? Intinya gini kalau bisnis itu kan sama kayak orang mau belajar renang ya. Jadi harus nyemplung aja. Kita harus masuk ke air belajar renang di air. Gak bisa dengan teori kayak di pinggir kolam. Kita mau ke teori segimanapun kalau kita belum nyemplung ke airnya ya kita gak bisa. Sepakat deh. Ilmu memang tak terkira nilainya. Tapi itu juga yang jadi penentu sukses kita nantinya bos. Bos untuk membuka tempat wisata seperti gini. Kita memang harus terjun langsung sehingga kita bisa melihat peluang. Dan meminimalisir resiko yang ada. Yang penting cuan bos. Terima kasih.